Hai itu kita lihat wilayah sumber semen ada tulisannya tidak menerima kunjungan dari wilayah zona merah karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini taman wisata Sumber semen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arif Dura pagi ini kita angkwes tadi di session pertama sudah kita review perjalanan dari Jepon menuju ke Jatirogo dan ini sudah bergabung Mas Anwar alhamdulillah ini kita sudah finish di perbatasan tadi ya sudah kita review bisa disimak di video yang satunya tadi dan ini kita akan lanjut perjalanan menuju ke wisata alam di wilayah mana Mas di wilayah Saleh jadi kita muter ini kita sudah sampai Jatirogo nanti kita lewat Jatirogo kota terus muter ke Saleh Saleh itu masuknya kecamatan Saleh Kabupaten Rembang ya Mas ya Kabupaten Rembang ada salah satu wisata yang menarik yaitu sumber semen ya Mas ya sumber semen kemandian sumber semen yuk simak perjalanannya tetap semangat salam sehat segera di luar alhamdulillah ke sana nanti jalannya bagus jalannya bagus jadi coba naik mobil ataupun sepeda motor ini kita akan lanjut review perjalanan dari perbatasan Jepon Jatirogo menuju ke wisata pemandian sumber semen di wilayah Saleh ini pertigaan mana Mas nah ini pertigaan ala Njulodro jadi jangan salah ya dari perbatasan tadi beloknya ke arah kiri jangan ke arah kanan jika ke arah kanan sampai ke wilayah Njulodro ini disini sahabat pemandangannya sangat sejuk dan indah ini landscape landscape pemandangan nampak jelas dari sini bekas bekas lahan hutan ini sepertinya dijadikan tanah persil penggomba para petani menggarap tanah persilnya masih bersama Mas Anwar menuju ke sumber semen ini kita dikawal oleh Mas Anwar ini disini sesu sekali ya Mas ya ini jarang dilewati kendaraan besar sepertinya ya Mas ya jarang karena pribadi biasanya masuk ke sini soalnya lewatnya 4 raja berarti ini jalur alternatif ya Mas alternatif pun jalur alternatif ini dari wilayah Jepon menuju ke Jawa Timur bisa tembus Jatirogo, Tuban jalurnya sejuk sekali ini sekarang di kanan jalan ini ada semacam temboknya sahabat mungkin untuk antisipasi longsor dibangun tembok seperti ini ini suasana baru disini saya baru tahu ini karena sudah lama tidak lewat jalur ini ada beberapa perubahan ayo Mas duluan masih di kawasan hutan Jatirogo suasana yang sejuk dan hijau sekedar informasi untuk lewat sini untuk penerangannya minim sahabat jadi jika lewat sini pada malam hari harus hati-hati karena jalannya hutan dan ini masuknya juga lumayan lumayan dalam lah lumayan panjang hutannya jadi kalau lewat malam harus hati-hati dan waspada atau jika belum pernah lewat sini jika malam hari mungkin boleh ditunda nunggu sampai terang apalagi ini kalau malam pasti sangat gelap sekali ini ini pertigaan ke arah mana Mas? oh ini jadi tidak sampai bogosokotanya ini ada pertigaan kita akan shooting nanti rambu-rambu atau bukan rambu-rambu ini seperti perbatasan inilah bismillahirrahmanirrahim ini kita hampir belok kiri amit oh tembusnya sini ya Mas? tidak ini desa mana Mas? desa Bancang oh ini kita lewat desa Bancang desa Bancang Kecamatan Menjati Roko Kabupaten Tuban Jawa Timur ini daerah desa Bancang sangat sesuatu suasananya amit Pak enak ayo duluan Mas Anwar ayo duluan Mas Anwar oh itu naik nah oh lumayan ekstrim itu bismillahirrahmanirrahim tanjakan tanjakannya lumayan ekstrim tapi jalannya ini enak amit deh jalan asfal yang masih baru kita akan mengetes kekuatan kita ini naik keatasan ini naiknya lumayan kita mengetes kekuatan naik ketanjakan desa Bancang amit Pak ternyata suasana desa sini sangat sadu saya baru pertama kali ini lewat sini di kawasan desa Bancang tanjakan mulai ekstrim pelan-pelan kita mencoba menaklukkannya jalurnya lumayan ekstrim ini saya di depan mengkis-mengkis semangat Mas Anwar siap mengkis-mengkis guys tapi ketulungan jalannya bagus jalan corcoran masih di wilayah desa Bancang Bancang apa Bancang Mas? Bancang amit deh wow jujur jalurnya sangat sejuk sekali di sini sangat sahdu dan jalannya pun bagus yang menambah indah suasana adalah kanan dan kiri itu pohon-pohon hutan jati bayangin aja seperti ini kita membelah hutan berantara di wilayah desa Bancang kalau biasanya kita belusuhan hutan jalannya ekstrim jelek ini jalannya bagus oh oh hati-hati ini turunannya ekstrim sekali guys HP kita simpan dulu HP kita simpan dulu suasananya sejuk seperti ini sangat cocok yang suka adventure goes tipis-tipis terima kasih 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 kembali kepada jalan beraspal suasana masih sejuk itu ada kali atau sendang mungkin ini terima kasih 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 kapal kita仔 bisa tenaga deteng mulai Masih sekitar tiga kilo lagi, kita akan sampai ke sumber semen. Kampung KB Desa Ngading RT1, RT2, RW4. Ini sebelah kiri, ini MTS Jarussalam. Ini kita masuk wilayah Pasar Ngading. Ini sebelah kanan ini, ini kantor apa ini ya, kantor Kepala Desa. Nah ini, perempatan ini, jangan salah. Nah ini ada perempatan, nanti lurus ya Mas Berti? Oh bukan lurus, dari perempatan ini, ambil ke arah kanan. Nah, ini kita menuju ke wisata alam sumber semennya. Tadi dari perempatan, belok ke arah kanan, atau ini ke arah utara. Di sumber semen ada apa aja Mas? Komandian sama, katanya ada goa rambut itu ya? Goa rambut ada, kami agak masuk lagi gitu. Gak masuk lagi ada wisata goa rambut. Kita akan mengeceknya nanti di lokasi. Ini masuk lagi ke kawasan hutan, sahabat. Ada pertigaan, kita ambil yang belok ke kiri. Nah ini kawasan hutan di wilayah sumber semen. Jadi ikutnya ikut, wilayah KPH Kebon Harjo. Suasananya sejuk. Ini sudah masuk daerahnya ya Mas? Nah ini adalah area wisata sumber semen. Nah ini pintu kebangnya ini sepertinya seperti ini. Ini warung-warung, tapi belum ada buka. Mungkin juga karena masih pagi. Jadi masih pada tutup. Berarti mobil masuk ke dalam sini bisa ya Mas? Oh ternyata pakirnya masuk lagi ke dalam. Mobil bisa masuk sini. Itu kita lihat. Wilayah sumber semen. Dan tulisannya tidak menerima kunjungan dari wilayah zona merah. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Taman wisata sumber semen. Kita istirahat sejenak sambil bernafas. Alhamdulillah. Ini akhirnya kita finish. Ini kita sudah sampai di wilayah. Apa namanya? Pemandian sumber semen. Ini kita tepat berada di depan pintu gerbangnya. Tapi ini karena mungkin masih pagi ya ini ya. Ini masih tutup. Nah ini kita berada di depan pintu masuknya. Di wilayah sumber semen. Jadi ini perbatasan antara Kapuatel Dora dengan rembang ya Mas? Rembang. Betul. Ini tiket masuknya di sini. Nah ini. Cuma ini mungkin masih tutup. Jadi kita belum bisa masuk. Karena masih tutup. Demikian tadi ya. Jalur dari tadi kita lewat wilayah Jatirogo. Kita perusukan lewat jalur alternatif di desa Banjang. Dan akhirnya sampai ke sini. Tadi sudah kita review perjalanannya. Monggo untuk sahabat yang ingin melihat informasi perjalanan ke sini bisa lihat di video ini. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang sudah selalu men-support, like, komen, subscribe, dan menonton sampai habis channel sahabat Al-Arib Dora. Semoga selalu bisa memberi informasi dan inspirasi serta bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat. Segerwaras. Terima kasih telah menonton.